Alhamdulillah ya sobat resep meal plan bubun, sapi lada hitam atau beef black pepper udah jadi ya Assalamualaikum sahabat resep meal plan bubun, channel ini bisa berkembang karena kalian telah support kami dengan menekan tombol subscribe dan channel ini mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mengkonsumsi makanan sehat Thanks ya bro dan sis udah komen, like and share video ini Halo teman-teman, kali ini bubun akan share resep beef black pepper yang aman untuk diet ya Nah ini adalah bahan utamanya daging sapi atau lebih dikenal dengan daging sapi lada hitam ya Daging sapi kurang lebih ini 300 graman boleh lebih-lebih ataupun kurang itu tergantung selera teman-teman Dan pastinya paprika hijau, nah ini adalah paprika hijau satu buah yang udah bubun cincang kasar Terus 2 siung bawang putih, 1 sendok teh merica lada hitam yang udah bubun haluskan Sorry, bubun tumbuk kasar ya Dan wijen Yang membedakan resep beef black pepper bubun dengan yang lain adalah Untuk rendamannya bubun memakai kecap tropical nut slim ya Untuk rendaman daging beefnya nanti Jadi nanti kita akan memarinasi terus garam nutrisalin ya secukupnya Dan untuk menumis boleh pakai minyak Disini bubun Minyak zaitun atau minyak yang aman untuk diet ya Nah disini bubun memilih happy sour oil Soya oil, ya ini minyak kedelai ya teman-teman Oke langsung aja kita marinade beefnya dengan kecap Jadi kalau kurang nanti bubun tambahin Jadi untuk marinade kecapnya ini secukupnya ya sesuai selera teman-teman Pertama kita geprek dulu ya bawang putih dengan menggunakan alat penggebrek bawang putih Teman-teman bisa belinya di online shop banyak banget ya Jadi kalau kita giling bawang putih itu kan Kalau cuma dua biji itu rasanya gimana ya teman-teman Jadi kalau pakai alat geprek itu langsung halus kayak gini Nah teman-teman bisa beli di online-online shop yang ada di Indonesia Seperti Lazada, Shopee, ataupun Toppet ya Biasanya mereka ada jual ya Kita bumbui dulu ya teman-teman dengan bawang putih Marinette dulu dagingnya Sebelum kita olah menjadi daging lada hitam atau beef black pepper ya Dan ini enak banget gizinya tinggi proteinnya ya Sudah lama bubun enggak ini ya teman-teman ya Setelah itu kita masukan merica hitam ya Atau lada hitam Disini Garam nutri salin secukupnya ya Ya kurang lebih Satu sendok teh aja cukup ya teman-teman ya Satu sendok teh Garam nutri salin Terus kecap Tropica Nasrim Kecap Tropica Nasrim itu sesuai selera Nah karena kecap bubun ini udah hampir habis Jadi bubun akan habisin aja sekalian Wah sepertinya cukup ya teman-teman Kita enggak perlu nambah lagi Atau buka lagi kecap Tropica Nasrim bubun Jadi bubun beli cadangannya Oke teman-teman setelah Bumbu-bumbunya Masuk kita aduk ya Merata Kemudian kita diamkan Di kulkas kurang lebih 10-15 menit Atau kalau mau lebih Lama lagi sampai setengah jam pun Enggak apa-apa Sampai bumbu-bumbu yang udah kita gabungkan ini Menyerap dengan sempurna dan merata di daging ya Ya paling lama setengah jam deh teman-teman Ya setengah jam Jadi enak jadinya Seperti yang di resto-resto gitu ya Untuk wijennya itu kita kasih terakhir ya teman-teman ya Sebagai taburan Nah setelah tercampur dengan Rata kita diamkan di kulkas Kurang lebih Kalau bubun 30 menit ya Supaya dia bener-bener Resep ya Semua bumbu-bumbunya Teman-teman Ini udah 30 menit Kita rendam ya Dagingnya Kalau misalnya teman-teman Mau 15 menit Boleh juga 10 menit Boleh juga Itu tergantung Dari selera teman-teman Nah Kalau bubun memang Makin lama Biar ngeresep gitu ya Teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Jadi kita tumis Daging sapi lada hitamnya Sampai Harum ya teman-teman ya Sampai matang dagingnya Nah Biar Semua yang ngeresep ya Ini kan udah kita bumbui tadi semuanya Kita tutup ya teman-teman Nah kita tutup Jadi kurang lebih ini Matangnya ini 20 menit ya 20 sampai 30 menit Tergantung dari selera teman-teman Untuk kematangan dagingnya Nah teman-teman Nah teman-teman Ini kurang lebih 30 menit ya Wah Laginya udah mateng kayaknya ya teman-teman ya Kita kecilin kompornya dikit Wow Harum luar biasa Jadi kita tinggal tambahin Wijan ya Ditaburin Nah Taburin Ya ini sengaja Nggak semuanya Karena bubun nanti mau Untuk plating juga Harumnya teman-teman Mirip kayak di resto-resto Chinese food ya Sudah siap untuk disajikan Alhamdulillah ya Sobat resep mieplen bubun Sapi lada hitam Atau beef black pepper Udah jadi ya Kamu bisa nambahin Topping berupa Cabai iris Ataupun taburan wijen Nah disini Kalau kamu mau ganti Paprikanya warna merah Itu lebih bagus lagi ya Teman-teman Namun bubun Waktu itu kebetulan Beli yang hijau Karena lebih murah Nggak apa-apa Rasanya Aromanya pun Harum banget loh Teman-teman Menggiurkan Jadi nggak kalah ya Walaupun kamu lagi diet Kamu pengen makan sapi lada hitam Kamu bisa ganti kecapnya Dengan kecap Tropica Naslim Untuk rendaman bumbunya Dan juga Garam diet nutrisalin Serta minyak Khusus diet ya Kamu bisa Kasih minyak zaitun Ataupun Minyak Yang bubun sarankan Minyak jagung Atau minyak kedelai Oke teman-teman Saatnya kita icip-icip ya Tabar resep mieplen bubun Inilah dia Sapi lada hitam Atau black pepper Beef Beef black pepper Nah sekarang kita cobain Gimana sih Tekstur dagingnya Bumbunya Dan semuanya ya Disini seperti biasa Bubun Makan Sekitar 3 sendok Nasi putih ya Pengen aja makan Nasi putih Kalau pengen Nasi merah Nasi merah Bebas aja ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Pertama kita cobain Langsung aja Makan dagingnya Tengok banget ya teman-teman Enak Kita cobain Pakai paprikanya ya Pakai nasi Kamu aja bikin Jadi untuk takaran kecapnya Sesuai dengan selera kamu ya teman-teman Mau manis banget Ya banyakin Mau biasa aja ya Seperti kayak bubun tadi Oke teman-teman Oke sabar resep mieplen bubun Sekian ya Untuk resep Beef black pepper Yang aman untuk diet Jangan lupa cobain ya Di rumah Praktekin Buat kamu yang lagi diet Cocok buat mieplen kamu Sampai jumpa di next video Jangan lupa subscribe channel Bumbun Jangan lupa subscribe Channel resep mieplen bubun Biar kamu gak ketinggalan Info-info resep terbaru dari bubun Assalamualaikum